Hai beli cabai berapa duit gocap doang beli cabai gocap doang bukanya kerja yang lebih gini koden lagi film lagi siang bukan dibuat lagi udah pindah sekarang di teh tidak Oh oke dah sip ya selamat siang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandis jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya sekali lagi yang belum sugera-suggera karena sugera itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload videonya seandainya video seragusan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkan pantauan kita di siang hari ini untuk menelusuri ya semua harga cabai dan harga sayuran yang semalam eh semakin sepi ya kalau malamnya intinya ikutin aja videonya sampai selesai selamat siang semua kita bersama lagi di pasar induksi bitong Bekasi ini ya untuk selalu mengimpulkan mencari harga-harga ya eh di pasar induksi bitong Bekasi ini ya yang semalam harga-harganya diem apakah di malam hari ini cabe bakalan naik lagi ataukah diam ya dan ini salah satu penampakan pasar induksi bitong di siang hari ini udah mulai terlihat lengang sepi ya mungkin dati diketik menyambut tahun baru ya karena banyak yang udah liburan ya makanya selalu saya katakan berhati-hati buat para pengepul ya berhati-hati ya udah nggak ada orang sepotong-potong acan tuh ya sebelum kita bacain cabai harga cabai kita bakal bacain untuk di semua harga sayuran terlebih dahulu ya di depan kita ini Hai ada salah satu olyong dengan harga jual olyong masih diangkat 8000 rupiah ya dan harga pare berada di posisi 5000 rupiah ya harga terong masih diangkat 4000 dan 3000 untuk tarong bulat harganya sekarang cuman diangkat 3000 yang banyak itu terbagi tarong bulat apang tarong bulat rupa terong bulat belatik ya itu semua ya dan untuk kacang sekarang tercantik sedunia di siang hari ini ya ini cuma ngejual di angka 7000 dan 8000 ya ini kacang tercantik ya 8000 ya dan untuk timunnya harga timun bucuk ditidurin ini timun ada belum nyampe timun nah pusat sampai ada yang tidur kayak gini parahnya untuk harga timun ya harga timun itu yang tercantik sedunia 8000 rupiah 4000 ya naik malah timun naik ya dan ada jagung jagung tergantung barang dan kecantikannya juga ya bang ya untuk jagung sebenarnya ada yang 6000 ya ada yang 4000 juga ada bos di Cibitung mayang murah kalau jagung mah bakalan jadi raja bentar lagi juga direbutin orang ya tapi yang bukan ahli jagung maka kalau kata saya mementingkan jangan beli jagung karena bukan ahlinya ahlinya aja apa yang biasa dagang jagung kayak gitu karena saya pernah ngerasain bukan akhirnya saya juara jagung dan untuk kemengkol ya ini salah satu kemengkol kerawang kemengkol kerawang ini harganya sekarang menurun praktis ya cuman diangka 6000 ya 6500 6000 ini siang apalagi malam kita nggak tahu kalau malam ya ini kemengkol kerawang cuma 6600 6500 kalau kemengkol garut berapa paling-paling nge-tiga ribu ya yang batang panjang panjang itu dan ini ada salah satu engkol medan harga engkol medan sekarang berada di angka 17 ya 170 dengan berat bersih 20 kilo dan untuk engkol daerahnya itu di 8.000 ya 7.000 di sini ada kentang dieng harga kentang dieng masih di angka 13 14 tentang Bandung 12 ya bisa becer ya dan ada daun meninjau masih 10.000 meninjau 19 asem masih 10.000 jengkol kulitnya masih seperti biasa 8.000 rupiah dan untuk nih jengkol biji masih 25 ya ada yang 20 juga ada dan yang lagi viral ini adalah salah satu daun bawang dan seledri ya ini acaranya sampai 30 kalau daun bawang dan seledri lagi viral ya bahkan seledrinya aja katanya sampai 40 muocok deh tapi tapi sangat sulit buat saya mencari infosredri ya karena bandar jenteng nggak bakalan bisa saya tanya harganya ngacau dah tetap makanannya ama yang belanja aja ya Hai tanah diputrakan juga ada potreng juga di depan sana Hai potreng ya ini kalau dari kupas kayak gini mahal buat potreng 13 tapi kalau belan di kupas harganya cuma 4.000 3.000 dan ini ada penampakan jahe kunyit kencur jahe masih 25 kencur masih di 22 23 ya dan kunyit masih di angka 6.000 ya Oh untuk ini ada tabung gas sama harganya ada apa namanya tomat ya tomat harga tomat yang SL ya ini ada tomat yang SL harga tomat ini masih seperti seperti biasa harganya di angka 8000 rupiah yang GH 10.000 ya wih 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 di depan sana ada seperti biasa adalah bawang ya ini bawang bombay bawang berbes harganya masih imbang diangkat 30 tapi bawang batunya mablon kuat ngangkat bos masih 23.000 masih ya itu kalau untuk bawang tergantung dari daerahnya masing-masing yang tergantung kecantikannya juga ya kalau untuk bawangnya sama seperti sayuran dan untuk bawang katingnya masih 35 bawang bombay masih di 25 ya masih imbang ini salah satu penampakan jengkol biji ya si kentong punyanya jengkol biji ini dia bervariasi ada yang 20.000 ada yang 25 ya di sini langsung lanjut aja disini ada salah satu sosin harga sosin di siang hari udah nggak jual 3.000 rupiah ya semalam sampai seribu ya apalagi ini udah numpuk kayak gini berhati-hati aja nih buat sosin ya sampai banyak banget ini sosin berhati-hati aja ya dan bandar pun di siang hari di hari ini kayaknya kalau orang-orang gede repotnya kita mana kacang kita bulan turun jam segini aduh parah ini dan untuk ini pakai Bandung ya pakai dari dari Bandung ini harganya sekarang cuma Rp5.000 ya siang ya bukan malam kalau malam beda lagi harganya suasana di luaran mendung ya mendung di luaran di sini juga ada salah satu samponya harga sampo masih di angka Rp6.000 rupiah jangan parah ini ya buncis ya ini buncis parah di siang hari aja cuma Rp5.000 nih buncisnya parah banget kalau malam buncis pun itu buncis emang resen ada yang dua tiga hari yaitu sampai banyak yang ngejualin seribu banyak ya dan ini pun ada acara udah menurun harganya cuman Rp12.000 untuk labu siang masih dianggap Rp7.000 rupiah ini aku tadi maha Hai aku segera punya banyak punya lah eh ini bos obrol bikin kita ini nih banyak peteng nanyain bos obrol kemana udah berapa hari kegiatan gimana sih enggak ngapin enggak nyampe sosial pengaju-ngaju Begon Oh ya murah meriah amanah barokah ke rumah dia ada kalau apa gimana hari ini acara penggedoran apa gimana barangnya barangnya ceweknya barang lah iya lipstiknya listriknya apa sih listrik yang kagak kagak walaunanya ada listrik apanya Oh set dialog gila enggak apa-apa kalau ngejualnya ya udah jual terus jangan pakai tutung malah nampak agak habis nolok kenapa lah si tutung apa agak pada habis jualannya setelah saya bikin malu partai iya Oke sip bocok deh baru nongol dia ternyata Hai ini warna medan bersagih harganya 100.000 rupiah Hai pembangkau banyak ya jagung mudah ketahuan yang bagus dan langsung aja ada salah satu ngapa namanya ini sosial udah sosial bangkau ya kembangkau terus kalau untuk serada keritingnya itu harganya masih imbang serada keriting masih di 18 untuk brokolinya ya brokoli masih seperti biasa harga brokoli itu masih tinggi ya masih diangka 12-18 ya brokoli ya timun baru pada bongkar harga timun masih di level rendah tapi mulai naik udah 4.000 rupiah ke bawang si mamang udah ngangkut bawang ini salah satu cabai hijau ya cabai hijau kita harga cabai hijau ini bos harganya ya cuma ngejual 20 ga susah ini bos tawarannya malah semalam ada menawarkan 10.000 rupiah cabai hijau ini malah udah banyak yang matang nih nih banyak yang matang ini mau butuh cabai hijau kemarin ya dicampur cabai-cabai merah tuh ampur udah ini dijual 20.000 nah kalau keritingnya malam malam mati keriting musuh cmknya malam mati malam malam itu cmk sampai 245 malam cmk ya Ayo kita maju terus ke tempat cabai ini udah gak siang neng kayak gini kok udah nagu sih masih siang sekarang aku bukan dibuat lagi udah pindah sekarang di teh tidak Oh oke dah sip Ayo 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 wbc biar banyakan boy itu campur apa itu doang campur nah iyalah mahal dari mana sih nah langsung aja kita bacain untuk di harga cabai ini ya emang malam ini dimana-mana terlihat sepi bos tuh ya enggak ada orang potong-potong acan ya di sini gitu tapi Hai dan ngeri juga ya sekarang penampakan cabai CMK banyak bos nggak seperti hari kemarin ya siangnya hari ini CMK kayaknya banyak banget nih hati-hati nih ya untuk CMK sekarang ya masih mahal ngejual masih 50-55 50 ratanya ya masih siang ini ini jadi CMK dari daerah Jawa kalau untuk daerah ono masih nahan 60 katanya kalau kata biasanya nggak kuat masih 60 nggak kuat kayaknya tapi dia masih bertahan ya kita ikutin aja dulu pokoknya kalau CMK berhati-hati aja lah dulu ini cantik nih walaupun dari jawa cantik tapi emang yang lagi kacau harganya pokoknya beli cabai saya ringan di kantong karena ingin di kantong belum bisa ngomongnya berkualitas tinggi ringan di kantong ringan di kantong berkualitas tinggi hai oke toh Yaudah yuk hahaha ya untuk ulasan lebih mudah seperti itu berhati-hati aja untuk CMK hari ini kayaknya nggak kuat banyak hari ini untuk di siang hari masih ngejual 5550 dan untuk daerahnya ya masih limbang masih di angka 5560 dan ini ada salah satu cabai hijau tewek hijau tewek harganya 20-25 ya untuk CMK cabai merah besar itu di 4550 untuk caplak malah semakin anjlok ya cuman 20.000 silir di 20 15 dan rawit hijau tanjung 15 rawit putih di 20.000 sampai 15.000 wajah putihnya untuk ini salah satu hari di siang hari udah ngosor 75 kayaknya perasaan saya sepi banget makanya ini bandar udah banyak ngosor 75 kalau kemarin siang 80 ini udah banyak 75 tapi masih banyak juga yang nahan 80 ini ini di siang hari ya Bagaimana kita lihat nanti malam aja deh ya untuk borgo perentol dan muntilan sebenarnya masih banyak yang ngejual 75 ya tapi lancar di 70 karena belanjaan masih mahal Hai hanya untuk duduknya percabaiannya selesai ya Emang saya nggak sorot itu yang namanya perentol borga muntilan kalian ya saya nggak sorot soalnya harganya di bawah ini di bawah ori ori 75 pasti dia 70 kayak gitu tapi sekarang berhubung kemarin mahal masih banyak yang ngejual 75 dan ini adalah salah satu cabai hijaunya ya cabai hijau keritingnya ya ini saya pertahanin 20.000 walaupun tawarannya 10.000 ya tawarannya 10.000 tapi saya pertahanin nih 20 dulu karena harus bisa nota 15 warung murahnya lah ini kayak gitu ya dan diinformasikan sekali lagi saya baru dapet berita ya dapat baru dapet saya dari yang belanja ya saya baru dapet dari yang belanja barusan nanya ya untuk seledri dan daun bawang ini secara terpisah ya yang belanja saya nanya yang belanja nih bos ya hampuran nih kau belanja itu beli sekilapun belanja ya karena saya nggak bisa nanya ke Bandar ya untuk seledri yang belanja beli itu Rp40.000 ya dan untuk daun bawangnya yang belanja itu beli Rp20.000 begitu ya bos ya itu yang kita dapetin sore ini nanti malam kita belum tahu tukang jamu minum jamu eh 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 bukannya kerja ya hari adalah sore saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya amin amin Yorobal alamin ya kita kembali lagi di video nanti malam apakah harga-harga ini bisa naik terus ataukah malah semakin turun intinya salam cukup saja buat seluruh petani sedunia salam cukup saja buat seluruh petani sedunia salam cukup saja buat semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati